Kepala Desa Babakan Kausik bernama Syukur tengah menjadi sorotan. Hal itu setelah videonya yang sedang marah-marah viral di media sosial. Kemarahan itu ditujukan untuk anggota DPRD Padeklang. Bahkan dalam video berdurasi 49 detik itu, Syukur menyerukan agar masyarakat melakukan golongan putih atau golput pada pemilihan legislatif 2024. Adapun alasan kemarahan Syukur karena tak ada anggota DPRD Padeklang yang menghadiri upacara hut ke-78 di Kecematan Patie. Padahal masyarakat umum rela datang jauh-jauh untuk mengikuti upacara. Ia menjelaskan dalam surat tugas yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Padeklang, TB Udi Johdi, anggota Dewan hanya datang ke-28 kecematan di Kabupaten Padeklang. Sementara tujuh kecematan lainnya yakni Kecematan Patie, Cisata. Karantanjung, Cibitung, Majasari, Mekarjaya, dan Kecematan Padeklang tidak terdaftar untuk dihadiri. Itu subscribe saya. Tahun 2024, golput.